Lima hari dirawat usai kecelakaan di tol, Kapolres Boyolali meninggal, sosok AKBP Muhammad Yoga. Kapolres Boyolali AKBP Muhammad Yoga Buanadipta Ilafi meninggal dunia di RS Telogorejo, Semarang, Jawa Tengah Minggu, 6 Oktober 2024, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Seperti diketahui, Kapolres Boyolalu AKBP Muhammad Yoga sempat menjalani perawatan medis pasca mobil yang ditumpanginya terlibat kecelakaan lalu lintas dengan truk di ruas tol pemalang Batang KM 346 Jalur B Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang pada Selasa, 1 Oktober 2024, dini hari. Dalam kecelakaan tersebut, dua polisi lainnya yakni Ajudan dan sopirnya yang bersama Kapolres Boyolali AKBP Muhammad Yoga dinyatakan tewas di tempat. Usai kecelakaan, Kapolres Boyolali AKBP Muhammad Yoga menjalani perawatan. Namun, Minggu, 6 Oktober 2024, Kapolres Boyolali AKBP Muhammad Yoga meninggal. Kabar duka tersebut disampaikan oleh Kabin Humas Polda Jateng, Kombes Pol Artanto. Mohon izin rekan-rekan menginfokan berita duka telah berpulang menghadap Allah SWT ala Bapak Kapolres AKBP Muhammad Yoga Pradita Ilafi. Semoga Almarhum Husnul Khotimah. Mohon doanya, katanya dalam pesan singkat yang diterima Tribunjateng.com, Minggu, 6 Oktober 2024, petang. Kombes Pol Artanto menuturkan, Almarhum meninggal setelah sempat menjalani perawatan di RS Telogorejo, Semarang. Meninggal pukul 20, akan dimakamkan di Depok. Malam ini jenazah akan diberangkatkan ke sana. E terangnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.